Akun Ustaz, mohon nasihatnya, Ana seorang akhwat yang sedang menjalani proses memperbaiki diri Ustaz. Dan Ana sangat lemah dengan perasaan Ustaz yang masih sering terjerumus ke dalam dosa fitnah laki-laki. Nasihat untuk Ana, agar Ana tetap kuat dalam menjaga kehormatan Ana sebagai seorang akhwat. Jazakallah khair. Nah, ma'ahibat jivillam. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki adalah wanita. Dan para akhwat pun difitnah dengan laki-laki. Allah Azzawajal mengatakan Wala taqrabu zina Bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Artinya bagi seorang muslim kalau ingin terjaga, maka dia harus menjauh. Yang bermain dengan api, maka akan terbakar. Yang bermain dengan air, maka dia akan basah. Maka hendaklah anti berusaha menjauhi tempat-tempat yang membuat anti terfitnah. Nongkrong, bersama laki-laki yang bukan mahrumnya. Dia sama Ana sedang berusaha memperbaiki diri. Tapi engkau berada di tempat yang tidak baik, engkau akan terserah. Menonton tontonan yang hanya akan membangkitkan hasrat. Itu juga engkau sedang mendekati perzinaan. Karena mata itu berzina, telinga itu berzina, tangan itu berzina, kaki itu berzina. Hati pun berzina. Tinggal yang terakhir kemaluan. Maka hendaklah kita menutup celah-celah ke dalam perzinaan. Ketika engkau terjebak dalam perbuatan dosa, maka segera bertobat. Jangan turutin syetan. Syetan itu kadang-kadang memberi kenasehan. Syetan itu baik apa enggak, jamaah? Syetan itu ngomongnya baik. Masya Allah, indah dia ngomongnya. Zuhru fal qawli gurur. Yang banyak menipu orang. Maksudnya ada orang berbuat dosa. Udah lah, engkau enggak usah tobat sekarang. Engkau tobatnya tobat sambel. Ntar berbuat lagi. Udah lah, tunggu nanti. Engkau umur 60-70 tahun. Sudah, jadi takmir masjid nanti. Baik enggak nasihatnya? Nasihatnya untuk tobat. Tapi di situ ada penundaan tobat. Maka ketika engkau berbuat dosa di malam hari, jangan nunggu malam besoknya tobat. Paginya sudah tobat. Anak takut nanti berbuat dosa lagi. Engkau jangan bicara takut berbuat dosa lagi. Engkau sampai maghrib enggak tahu dengan umurmu. Kalau engkau bertobat sekarang harapannya kalau mati maghrib, engkau mati dalam kondisi sudah bertobat. Loh kau nanti anak ngulangin lagi loh. Nanti itu bukan milik kita. Esok hari bukan milik kita. Sekarang milik kita. Dan setiap nanti kau anak ngulangin, ya tobat lagi. Loh kau ngulangin, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Syaitan itu menjelaskan. Aku ini menggoda manusia dengan dosa. Supaya dia masuk neraka. Tapi ternyata manusia itu menghancurkanku dengan istighfar. Barakallahu fikir. Dan yang sudah sampai waktunya untuk menikah, segera menikah. Terima kasih.